Upaya penelundupan 720 kg daging celeng tanpa dokumen digagalkan polisi di Pelabuhan Bakah di Lampung Selatan. Untuk mengelabui petugas, seratusan kg daging celeng asal Bengkulu tujuan bekasi tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sebajak 720 kg daging celeng tanpa dokumen yang akan diselundupkan digagalkan polisi di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakah di Lampung Selatan. Barang bukti asal Bengkulu tujuan bekasi tersebut diamankan bersama dua orang Korea. Berapa banyak? Berapa banyak? 700 kg. Pengungkapan kasus ini berawal saat petugas dari kepolisian Pelabuhan Bakah di Lampung Selatan melakukan pemeriksaan keruti di pintu masuk pelabuhan. Ratusan kg daging celeng ditemukan terpungkus serpal dan boks kayu. Namun saat dimintai dokumen, pelaku tidak bisa menunjukkannya. Polisi kemudian membawa keduanya dan barang bukti ke Mago KSKP Bakah ini untuk dilakukan pemeriksaan. Yang diduga daging celeng ini dibawa dari Manapung Kul Selatan dengan tujuan ke Depok. Ya untuk modus ini kita temukan yang baru karena menggunakan kendaraan Grand Mag yang diperuntukkan untuk membawa paket barang. Saat ini daging celeng tersebut telah diserah teribakan ke balai karantina pertanian Pakahni dan dua orang yang diamankan terancam dikenakan pasal tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Harry Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!